Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di matakuliah pengetahuan bahan teknik pertemuan pertama, yaitu pengantar pengetahuan bahan teknik. Saya Binda Rangmati, staf penelajar teknik pertanyaan. Fakultas pertanyaan. Berikut beberapa peraturan perkuliahan yang sudah disepakati di kontrak perkuliahan. Beberapa bahasan perkuliahan dalam pengetahuan bahan teknik sesuai dengan RPS yang sudah disusun dan disepakati bersama pada kontrak perkuliahan. Yang pertama, setelah kita belajar dasar dan aplikasi kemana pengetahuan bahan teknik ini akan diarahkan dan akhirnya mencapai CPL yang sudah ditentukan, bahasannya adalah yang pertama adalah sebuah program, bab selanjutnya adalah failure, lalu disiplikasi, fase diagram, fase transformasi, dan fase termologam. Dan materi ini adalah materi yang akan dibahas hingga pertengahan transfer atau bahan untuk dijadikan bahan long-term. Dari pertemuan pertama langsung masuk ke sifat-sifat logam dan nanti ada sedikit mantan. Dari sifat-sifat logam inilah ingin dicapai ada lima capaian pembelajarannya. Yang pertama, sudah bisa menentukan bahan itu diaplikasikan kemana. Yang kedua, sudah bisa menentukan empat komponen yang terlibat dalam proses desain, produksi, dan kemerbaikan material, lalu dapat menjelaskan hubungannya secara tidak langsung. Ataupun secara langsung dalam proses perancangan maupun manufacture. Yang ketiga adalah bisa menjelaskan, menjelaskan, menjelaskan kriteria penting dalam pembelian bahan. Keempat, dapat melis tiga klasifikasi utama dari bahan padat, lalu bisa menjelaskan. Ada dua tipe dari event material yang akan dibahas nanti. Dan terakhir, bisa menjelaskan apa itu yang disebut dengan smart material dalam materi ini, dalam bab seri matakulis pengetahuan-pengetahuan ini adalah biomaterial atau komposit yang bisa kita ciptakan di masa yang akan datang untuk pengembangan pengetahuan materi ini di bidang pengetahuan. Oke, ini adalah video yang menggambarkan sebenarnya apa itu pengetahuan bahan teknik. Video ini diisikasi dari YouTube, lainnya akan diterakan di belakang. Oke, nah, jadi dari bahasan itu sebenarnya kita ingin mendapatkan definisi bahan menurut bahasa kita sendiri. Jadi, bahan itu sebenarnya apa dalam termen teknik pertanian? Bahan dalam termen teknik pertanian adalah suatu bagian yang memiliki komposisi, memiliki struktur dan propertis tertentu yang diaplikasikan untuk memenuhi suatu performance tertentu dalam suatu dalam suatu pekerjaan teknik, baik itu perancangan, manufacturing, maupun modifikasi. Jadi, bahan di sini kita lihat terminologinya sampai ke struktur dan propertis untuk memenuhi performance tertentu. Oke, lalu pengetahuan bahan teknik ini ya, atau basic material science tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa berdiri sendiri, maka sering dikolaborisikan dengan material engineering. Jadi, itu adalah gabungan dari ilmu, ya, science, berarti ilmu bahan, dan bahan teknik, atau material engineering, ya. Kalau ilmu bahan itu, dia menginvestigasi hubungan yang makin ada pada propertis dan atau karakteristik suatu bahan engineering. Dengan ilmu dari bahan teknik ini, atau material engineering, tidak hanya menginvestigasi tadi, lalu bisa menganalisis lagi nih, korelasi struktur dan propertis dari bahan itu seperti apa, rusaknya seperti apa, wellernya seperti apa, jadi kita dapat mendesain atau menteknikkan suatu struktur bahan untuk dapat propertis yang diharapkan, ya, performance akhir dari bahan. Nah, jadi, dalam pengetahuan bahan teknik ini dibutuhkan ilmu bahan dan juga material engineering untuk rekayasa dan menentukan atau merancang nanti, karena salah satu tadi kemampuan akhir yang diharapkan adalah bisa menentukan, ya, bahan teknik apa yang digunakan untuk performance apa. Oke, maka hubungan dari empat komponen ilmu bahan dan keteknikan bahan tadi digabungkanlah menjadi suatu pengetahuan bahan teknik. Nah, di akhir tadi sudah disebut adalah performance. Performance itu adalah goal akhir dari pengetahuan bahan teknik ini, ya. Tapi, jalurnya bisa dari processing ke performance maupun dari performance ke processing. Kita mulai dari yang pertama dulu, dari processing ke performance. Dijelaskan bahwa proses dalam menempah, mengolah bahannya tentu akan mempengaruhi struktur dari bahan itu. Contohnya, proses misalnya pengecilan ukuran atau pemecahan kristal dari suatu alat optik, ya, yang akhirnya dipanaskannya. Proses pemanasannya akan mempengaruhi. Seperti apa struktur bahan optik yang dihasilkan? Apakah dia kristal, single kristal, atau kristal banyak dan berikatan teratur, atau misalnya yang ketiga dia mirip kristal banyak yang tidak berikatan teratur. Nah, apabila strukturnya tadi yang pertama adalah kristal tunggal, ya, maka propertis si benda itu dia akan meneruskan cahaya dengan baik. Nah, dan memenuhi performance misalnya untuk jendela gedung yang membutuhkan memang terusan cahaya yang baik. Atau misalnya juga bisa contohnya adalah misalnya kaca untuk green house, seperti itu. Jadi, tadi proses pemanasan dalam pembentukan kristal-kristal si benda optik itu akan menentukan strukturnya. Nah, kristal seperti apa, bentuk kristal seperti apa akan mempengaruhi propertisnya. Seperti apa dia terusan cahayanya, berapa persen. Dan akhirnya mempengaruhi performance. Performance di sini adalah yang ingin kita dapatkan dari benda teknik itu. Lalu, yang kedua adalah kita melihat dari performance ke processing. Dari performance ke processing ini, kita biasanya bukan merancang. Kalau yang pertama tadi adalah proses merancang, yang kedua ini adalah proses menganalisis. Jadi, menganalisis seperti apa kerusakan itu terjadi sehingga nanti kita bisa melakukan modifikasi pada benda. Dua dari proses. Nah, misalnya kita ingin dari performance ternyata satu benda mengalami kerusakan atau performance-nya tidak maksimal. Contohkan kembali tadi adalah benda optik. Ternyata terusannya itu masih kurang. Kita butuh terusan misalnya 80% cahaya yang dilewatkan. Nah, kita cari tahu. Ternyata propertisnya seperti apa. Propertisnya tadi dia memang hanya 80% meneruskan cahaya. Karena strukturnya tadi adalah kristal banyak berikatan teratur yang dilakukan dengan proses A dengan pelakuan-pelakuan sekian, berapa lama, seperti itu. Maka, untuk memperbaiki performance itu bisa kita perbaiki dari processing-nya. Kalau kita menilai sesuatu dari performance, sesuatu di sini adalah bahan tekniknya dari performance, property, structure, dan processing mundur, berarti yang kita lakukan adalah analisis yang biasanya dapukan untuk modifikasi. Oke. Nah, ini tadi contoh nyata dari perjalanan si processing, struktur, properties, dan performance tadi. Ya, bahwa sangat berbeda. Si struktur itu sangat mempengaruhi properties sehingga nanti akhirnya mempengaruhi performance dari benda yang kita susun itu, yang kita rancang. Tidak hanya dia terbuat dari apa. Dia bisa nih sama, tapi susunan kristal berbeda akan berbeda propertis. Susunan dan misalnya komposisinya. Nah, ikatannya seperti apa akan menghasilkan performance akhir yang berbeda. Nah, ini adalah file chart yang digunakan untuk pemilihan proses dan material dalam bahan teknik. Oke. Sebenarnya konsep ini ya, sejalan dengan apa yang tadi sudah kita sama-sama jelaskan dari processing, struktur, struktur, properties ke performance. Nah, jadi kita harus tahu dulu speknya. Performance akhir seperti apa speknya. Oke. Nah, setelah kita udah tahu speknya, maka harus kita detailkan komposisinya dari apa. Kita mau propertisnya seperti apa. Dia lalu tersusunnya dari apa saja, lalu diproses dengan apa, mundur tiga. Sehingga sampai ke proses awalnya, yaitu mengkonsep. Mengkonsep atau menentukan perancangan benda apa yang akan kita buat dari apa dan bagaimana memprosesnya untuk mendapatkan produk spesifikasi yang di bawah ini, gitu. Apakah nih, yang sebelah kanan prosesnya, apakah dia butuh casting atau molding? Atau, oke, dia butuh misalnya udah kita tentukan dia butuh casting apa apa, die cast atau send cast atau seperti apa. Sudah ditentukan dia, die cast, die cast-nya gimana, mau single process dengan pressure die cast atau seperti apa. Nah, gitu. Ini proses. Untuk melihat dari materialnya, ini pemilihan proses. Nah, untuk pemilihan material, karena tadi kan selain proses, juga komposisi ya. Oke. Konsepnya, berarti material ini adalah komposit yang terdiri dari metal dan keram. Oke, material dan keram, material metal dan keramik, metalkannya seperti apa dulu. Apa saja yang metalkan terlalu luas, dibentukannya butuh steel dan AL. Lalu kita pilih, mau AL, AL berapa. Ini dibentukan dia, 66,7 dan stainless 304 untuk memenuhi produk spesifikasi yang ini. Atau bisa juga dari, sebaliknya dari produk spesifikasi yang berkembang ke atas-atas kalau untuk analisis ya. Nah, jadi, suatu benda teknik itu mempunyai beberapa sifat yang harus kita cari tahu dan kita pahami bersama, yaitu yang pertama adalah sifat mekanik, yang kedua sifat gelistrika dan magnetiknya, yang ketiga adalah sifat fisik, keempat, thermal dan kimia. Yang semua sifat ini ya harus berjalan seiringan satu sama lain untuk mencapai dari beberapa artis yang diharapkan. Seperti kita tahu ya, bahan teknik itu terdiri dari fase padat, gas dan cair, namun ada juga nih, solid dia dari komposit-komposit yang berarti dari beberapa jenis padatan. Bisa logam dengan kolimet, logam dengan keramik, itu kita menyebutnya komposit. Oke, masuk ke sifat-sifat logam ya. Berbagi dua, secara umum, logam murni dalam guncang punggah. Nah, akan kita lihat bersama sifat-sifat logam. Apa saja propertis yang dimiliki oleh logam? Apakah cukup dengan enam ini saja? Dan enam ini sebenarnya untuk apa sih? Kita ketahui ya, mechanical properties, electrical properties, thermal behavior, chemistry, fisik, dan magnetik ini. Oke, contohnya nih mechanical. Kita mengetahui ya, atau misalnya tidak hafal pun, memiliki tabel dari spesifikasi mental itu. Mechanicalnya dia, tensile strength-nya berapa ya, maksimal pressure yang boleh di-apply berapa, seperti itu. Mechanical, electrical, apakah dia konduktor atau semi-konduktor, seperti itu. Thermal behavior ini penting, thermal behavior fisik ini yang biasanya kita gunakan untuk nanti proses pembuatannya, manufacture. Jadi, harus tahu nih dia titik leleh, titik bedihnya itu berapa. Titik lelehnya lah kalau mengetahui. Jadi, kita bisa menentukan set suhu kerja. Itu pun dengan chemistry dia, bereaksi terhadap apa saja, gitu. Apakah dia stabil di kondisi tertentu, harus tahu, oh titik ekorribinya dimana, gitu ya. Magnetik, apakah dia mengandung magnetik atau tidak ya. Kayakannya juga dengan kira-nya tadi. Balik, ini tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama adalah sifat mekanis. Sifat mekanis ini untuk berantai, gitu ya, adalah sesuatu yang terukur, bisa diamati. Jadi, meskipun sudah ada spek kabelnya, gitu, kabel di SRI atau STM-nya, kita di kelas, gitu, bisa menggunakan salah satu metode, misalnya, kita mau tahu nih, modul senastis tertentu, batas mur, kekuatan tarik ke hutan, nah, bisa kita memiliki satu benda, logam random apa, lalu diujikan dengan universal testing mesin untuk melihat seperti apa real kekuatan bahan itu pada saat diuji dan dengan apa yang tertulis di atas kertas ASTM-nya itu. Nah, sifat mekanis seperti modul senastisitas, ya, batas mur, kekuatan tarik keultang, kekuatan impak, kekerasan bahan dan ketahanan aus, masih banyaknya gini sebenarnya, mewetahan, taku, kasi, atau BSR itu diujikan selain untuk kemampuan dikerjakannya, tadi mekanis politik ini, ya, yang ini bisa dikerjakan seperti apa, ya, juga sangat penting nanti ke performance bahan, sifat mekanis bahan ini, ya. Nah, ini tadi si modul senastisitas, batas mur, batas mur, batas mur, batas mur itu dijelaskan melalui daerah elastis atau purpa tegangan-regangan yang sudah dipelajari, ya, sejak dari SMA. Nah, promosinya masih sama, ya, tegangan-regangan. Nah, ini tarikannya, lalu ini lihat ada L awal, lalu L akhirnya ya, L setelah dia ditarik perpanjangannya seberapa banyak. Nah, itu yang kita ukur nanti setelah pengujian, dia pakai UTM, dia ditarik berapa regangannya, berapa regangannya sampai tepat benda itu mengalami trailer perusahaan yang deformasi yang memanen. Nah, ini hubungannya modus yang jadi modusnya adalah perbandingan tadi dari tegangan dibagi dengan regangan. Oke, nah kurva tegangan-regangan di daerah elastis. Jadi, daerah elastis itu daerah yang masih memungkinkan terjadinya perubahan panjang luar dibagi dari benda itu. Dilihat bahwa ada benda yang punya daerah elastis yang panjang ya, dia bisa berubah dulu, dia elastis dulu, baru patah. Ada benda yang sangat kecil, bahkan mungkin tidak punya daerah elastis, dia langsung terjadi patahan. Nah, jadi kekuatan mulur ya. Mulur itu bisa diartikan sebagai tegangan terendah saat deformasi plastis terjadi. Nah, deformasi plastis ini itu yang paling, deformasi plastis ini keadaan yang permanen ya, dia tidak bisa kembali lagi. Kondisi mulur ini akan tetap terjadi hingga bahan mengalami failure atau bahasa sederhananya patah atau putus. Bisa dilihat dari gambar A, B, C, dan D. Gambar A dan B itu adalah patahan yang memiliki bidang slip dan arah slip. Seperti itu dia patah-patah seperti berbingkat ya, seperti koin yang tertusun. Nah, arahnya ini ke sini itu kita mengatakannya adalah arah slip-nya. Sedangkan bidang ini, bidang-bidang ini, bidang patahannya ini ya adalah bidang slip. Nah, kombinasi dari bidang slip dan arah slip adalah sistem slip. Ini C dan D, mulurnya. Nah, bisa dilihat ya bahwa gambar A, B sangat cukup dengan C, D. Apa bedanya? Kita lanjutkan ya. Nah, tadi gaya yang dikenakan pada suatu benda itu tidak hanya tadi bisa gaya tarik untuk ngeliat ngelur atau tidaknya. Bisa juga kita lakukan uji untuk pergangan gaya serp yang tergantung dari tadi balik lagi ke performance mesin barang yang ingin kita capai gitu. Oke, tadi gambar A, B dan C, D terlihat sangat berbeda bahwa yang A, B punya sistem slip. Sedangkan yang C, D terlihat hanya ngelur saja, tidak terjadi arah slip dan bidang slip ya. Hal tersebut terjadi karena kedua benda itu memiliki karakteristik yang berbeda. Benda yang memiliki bidang slip dan arah slip adalah benda-benda yang brittle atau getas. Sementara benda-benda yang ductile atau ulet memiliki daerah elastis yang panjang sebelum mengalami kerusakan atau putus. Ini dikatakan ductile is another important mechanical property, it is a measure of degree of plastic deformation ya. Deformasi plastik that has been sustained at fracture. A material that experience very little or no plastic deformation due to fracture is determined by... Inilah tadi gambaran dari grafik stress strain yang kita dapatkan setelah kita menguji bahan dalam hal ini metal menggunakan UTM universal testing mesin yang ditampilkan sebelumnya. Daerah yang berwarna biru di garis AB warna biru brittle itu adalah benda yang getas sehingga bisa dilihat ya sangat kecil sekali daerah elastis atau memanjangnya. Maka pada benda-benda brittle jarang sekali kita melihatnya ada necking. Dia hanya ada bidang slip saja. Nah, berbeda dengan garis merah dari A ke B aksen ini yang mana neckingnya sangat panjang. Atau dia mulur dulu sebelum terjadi deformasi plastik di mana garis itu terputus. Ketika garis itu terputus berarti rusak dia. Pemanen failure terjadi. Bisa dilihat berbeda sekali si brittle sama naptil ini. Tapi yang mana lebih baik brittle atau bakti kembali lagi bergantung performa apa yang kita inginkan. Oke, selanjutnya ada uji kekerasan bahannya. Uji kekerasan bahan ini sangat beragam dan di Indonesia ada banyak sudah yang memiliki uji ini. Ini ya kebetulan kita di latihan jurusan kita belum punya ya. Untuk yang bahan teknik maksudnya bukan yang bahan pangan. Ada yang namanya uji brinal. Bisa dicari tahu dibaca lagi nanti buku panduannya ya. Ada uji brinal. Silahkan lihat penggunaan apa ya. Yang umum digunakan kita dalam teknik dalam teknik. Dan yang ingin menggunakan uji brinal. Nah ini untuk yang paling bawah ya kalian perhatikan. Kenapa dia ini matanya ini ya menggunakan daiman. Dia juga menggunakan daiman. Karena seperti yang kita tahu ya. Daiman atau berliru itu adalah benda yang paling keras di muka bumi ini ya. Jadi digunakanlah diamond palmit maksudnya pada uji-uji kekerasan ini. Oke. Nah tadi di awal di chart pemilihan bahan ada sebelah kanan adalah detailing proses. Sebelah kiri adalah detailing materials. Di contoh detail materials tadi kita memilih steel 304. Apa bedanya dan ada berapa banyak steel itu. Bisa dianalisis lagi di STM akan kita bahas terpisah ya nanti. Nah ini adalah contoh umumnya dulu yang sering digunakan. Dengan penggunaannya di kolom sebelah kanan. Contoh untuk jenis BCR baja lunak khusus. Dengan kadar karbon 0,08 yang sering digunakan untuk pelat tipis. Jadi mudah nih pengerjaannya. Yang sering dilakukan untuk praktikum ya. Untuk membuat prototipe-prototipe. Nah pelat tipis ini biasanya ya itu. Dari baja lunak khusus. Yang karbonnya 0,08. Bisa dianalisisnya dia kekuatan luluhnya 18 sampai 28. Kekuatan tariknya 30. 36. Kepanjangannya sekitar 40 sampai 30 persen. Dengan kekerasan 95 sampai 100. Lalu langkah-langkah mesin perkakasnya yang bawah. Baja sangat keras dengan persentase karbon lebih tinggi. Dari 0,5 sampai 0,08. Dan juga menghasilkan propertis yang berupa ini. 180 persen penelnya. Perpanjangannya hanya 20 sampai 11. Kekuatan tariknya tinggi sampai mencapai 100 kilogram per milimeter square. Nah ini juga termasuk dari tadi propertis ya. Kauisi bahan yang harus kita pahami. Untuk nanti kita campur, kita analisis, kita rekayasa komposisinya untuk mencapai performance tadi yang berada di perancangan dari perancangan benda. Jadi tadi kan ada pertanyaan. Apakah selalu daktil itu lebih bagus daripada berikutnya? Tidak selalu. Makanya kita diakhirkan merancang rekayasa bahannya. Kita lihat apa yang mau kita bangun performance apa. Apakah benar kita hanya butuh yang daktil saja? Ternyata untuk performance tertentu kita butuh juga sifat getas. Namun sifat getas yang kita kombinasikan dengan sifat ulet suatu komposisi yang lain. Nanti kita membahas itu dalam mekanisme penguatan melugangnya. Nah ini adalah contoh nih metal. Ini kan angkanya ya di MUY-nya adalah kepadatannya dengan satuan gram per cm3. Yang paling tinggi adalah metal. Kelas metal, yang kedua kelas kramus. Kelas kolumet dan keempat kelas komposit. Lalu ini elastisitasnya. Sorry, ini kekakuannya. Jadi si keramuk lebih tinggi dari metal. Karena keramuk kalau kita lakukan uji tarik kayak tadi dia tidak punya necking. Ah langsung ya, buktikan bahwa dia merasa kaku itu. Tidak punya necking banget sekali. Nah ini kekuatan tensile strength-nya. Strength-nya metal, maksudnya yang atas. Lihat disusun dengan komposit. Nah itu komposit ini adalah bidang kerja yang sangat puas. Kita bisa menciptakan material-material baru. Resistance fracture-nya. Metals, composite. Keramuk itu hampir setara dengan polimer. Oke, nah jadi untuk sifat kelistrikan dan kemagnetan. Apa saja yang kita harus tahu, yang harus cari tahu. Itu yang pertama adalah nilai antara listrik, elektrisitas, dan kemagnetan bahan. Lalu jelas ya, electrical conductivity tadi satu properties-nya adalah electricity kan. Nah dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa dia bisa sama-sama metal. Dia mungkin terbuat dari stainless steel-nya seperti peralatan makan. Namun, komposisi dan processing-nya berbeda. Untuk apa? Proses itu prosesnya awal maupun hingga proses finishing akhir. Briefly, cepat aja. Ini kalau sendok, kita butuh. Dia satu, dia performanya apa? Dia tahan dari karat, tidak berkarat. Dia food safety. Lalu cenderung berkilau. Oke, kalau untuk gunting, kita tidak selalu bilang gunting harus food safety. Tapi ya, kita butuh yang tahan karat. Tapi yang utamanya adalah dia bisa ditajamkan. Salah satu sisinya, sehingga bisa menjadi gunting. Benar-benar? Bahwa mengkilat tidak mengkilat sebenarnya tidak menjadi satu pilihan utama. Seperti itu. Lalu untuk gear dan bau, kita lihat. Ini kalau ini utamanya dia tahan aus atau tidak. Kita tidak akan bilang dia food safety enggak ya. Lalu mengkilat enggak ya. Performance akhir yang kita inginkan adalah tahan aus. Sehingga dia awet dikenakan. Berbeda lagi dengan misalnya ini yang paling kecil adalah cincin. Kalau ini, kalau ini kilauannya nih. Ini kalian lihat. Kilauannya tidak berkarat. Kita tidak butuh dia pajam seperti gunting. Kita tidak butuh dia tahan aus ya. Seperti perawatan-perawatan ini ya. Gap dan bau ini. Kalau ini pun seperti itu. Kita sebenarnya tidak butuh koi yang berkilauan. Kita melihat cincin kalau berkilauan. Nah, lihat bahwa properties yang berbeda di akhir itu akan mempengaruhi besar benda apa atau bahan apa yang kita pilih dan proses penghantusan. Untuk bahan listrik yang mana, kita akan teruskan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan pertama, saya cukupkan sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.